Taka Antun sama Pak Ahmad ya? Iya Nah, Pak Ahmad kemarin nelfon Nana Iya Yang itu... Kalau menurut dari ciri-ciri Ana tau siapa yang tertutup dia Entah gimana kasut kemarin itu Nah, jadi main nih Pak Ana nak tanya om Iya Kalau menurut dia versi asli palsu kemarin yang mana? Yang tidak di peku ya? Yang mana orang ini? Iya Iya Yang itu... Yang itu... Yang itu... Yang itu... Yang itu Pancat dia kan Yang itu Raku Yang itu dia naiknya Dia kan korong sialan-sialan kayak itu Nah Tidak peku ya? Kalau itu tidak peku Itu kalau dia... Jadi kalau versi nya di... Di tanak Di tanak Di tanak? Ya Panak sih kan Setelah dia itu Kalau yang campur kan dia beku kan Kalau dia yang hasil kan sekedar mengetar Terus besok paginya dia cair semula Oh Oh Terus tidak semutan katanya? Nah Semutannya di tinggi Baling itu Yang kecil-kecil Tadi mungkin dia itu kan ibarat kata Memang korong sialan Bukan menurut sama orang Jadi itu Tetapi dia tidak naik dewek Dia juga urang 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 Jadi Pak Untuk pengetesan macam itu Seperti semut Itu tidak bisa Pak Ya Pak Tetap Karena madu itu pasti suka semut Termasuk Saya pagi tadi Untuk membersihkan koloni-koloni di rumah Banyak semut dekat Pasti itu Semut pasti suka semut Yang termasuk peku Kore itu tidak bisa Pak Tidak bisa jadi patoka Apalagi kore itu Hock Hock semua ya Termasuk peku itu Kalau untuk sumsel Sumatera Selatan Apalagi ketika Karet gugurnya Pak Itu namanya ada ekstraploral Pak Dia itu Apa ya Ada madu-madu di daun muda Nah kalau yang musim 7, 8, 9 itu Padukan Dia pasti peku Jadi kalau dia ngomong Tidak peku Itu salah semua Pak Nah kalau yang ini itu Kami sendiri Yang kalau cek Ini belum ketemu kalau sektur Kalau yang kemarin ketemu Langsung Kita tunggu kering Kalau dari rasa Ini menurut saya Bukan gula Menurut pengalaman saya Eh bukan gula Bukan madu Di aplos atau Barang tau Barang tau Kalau opos itu peku banget Kalau manisnya Manis pula Nanti kita cek ini dari mana? Ini katanya dari talang taling Ini talang taling Ini dari modong Ini dari modong Ini dari modong Ini yang kami dewek Kami panen dewek Oke kita cek dulu ya Tetanggo katanya ini kan? Nah ini juga Biasa digunakan Oleh modus pemain SOS Menaruhkan lebah Di botol Ini biasanya ciri khas Pemain-pemain lama Nah ada gas sedikit Untuk gas sendiri Madu itu bisa bergas tidak? Bisa fermentasi Bisa juga karena madu muda Kadang madu palsu juga bisa bergas Karena dikasih soda Nah kita cicip dulu Gak apa-apa ya? Masuk, masuk Kalau ini malah murni banyak gulanya ini Dibandingkan dengan yang ini Kasar yang ini lagi Kalau ini kasaran gulanya Iya, ini tetanggo panen Bener gak ya? Boleh Aku cekin dulu Boleh Ini dalam modong Pahit ya? Katonya pahit Aku belum pernah nyecit coba Untuk madu hitam pahit Di sumsel itu tidak ada ya Untuk warna hitam itu Biasanya gas ya Atau nektar-nektar lain Nah untuk hitam itu Biasanya rasa dasarnya adalah manis Kalau ada madu hitam pahit Mungkin tercampur nektar lain Misal leban atau sebagain macem ya Jadi kalau ketemu yang hitam pahit terlalu banyak Ya sudah lah Jangan terlalu dipercaya Katonya 70 kg siap? Apalagi sampai 70 kg Hai, pakai mabuk kamu Hati-hati, mabuk Ini dari mana nih? Talang-taling ini? Itu Ini dari mana mabuk? Itu yang ketanggol kali Ini aroma-aroma nektar Nanti kita cicip ini ya Cicip dulu Nah ini langsung ada hangat Itu ciri asmadu Jadi diantara 4 sampel ini Hanya ini yang memberikan rasa hangat Ini tidak, ini jelas sekali kasar gula Ini apalagi? Bisa dikasih butrawali sambil otok Ke warna makanan bahkan Nah kalau ini Saya masih sangat ragu Bukan ragu malah Saya sangat ragu Karena rasanya tuh mantap